siapkan satu bungkus mie instan boleh pakai merek apa saja ini saya pakai mie sedap goreng keluarkan bumbu dari mie instan remas-remas mie sampai hancur selanjutnya didihkan air di atas panci masak mie sampai matem setelah mie sudah mateng matikan api kompor angkat dan tiriskan mie selanjutnya siapkan wadah masukkan 50 gr tepung terigu masukkan bumbu mie instan minyak dari mie instannya juga dimasukkan tambahkan 80 ml air lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur merata kalau sudah tercampur merata selanjutnya tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong halus lalu masukkan mie instan yang sudah ditiriskan aduk-aduk kembali sampai tercampur merata selanjutnya panaskan minyak di atas wajan setelah minyaknya panas lalu ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan jangan lupa dibolak-balik supaya matengnya merata dan tidak ada yang gosong di satu sisi setelah warnanya sudah kuning kecoklatan ini sudah mateng siap untuk diangkat dan ditiriskan lanjut goreng sisa adonan sampai selesai nah ini dia hasilnya ini saya cobain dulu makannya dicocolin di saus sambal bismillah rasanya ini enak banget cocok buat cemilan di rumah buatnya mudah bahannya murah anak-anak pasti suka banget dibuat cemilan seperti ini selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga ya wassalamualaikum bye bye